Intro Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 22 Juli 2023. Kali ini bersama saya, Ahmad Rafiq. Seperti biasa, pemirsa informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Informasi pertama pemirsa setelah dilakukan pemirsaan selama 4 jam. Akhirnya Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan resmi menahan A yang merupakan mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka terkait pengadaan hewan ternak tahun anggaran 2020-2021. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan pada tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, Bayu Setio Pratomo, memaparkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan telah melakukan penahanan terhadap tersangka A dan sudah diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Kota Pinang. Penahanan tersangka A merupakan tindak lanjut penyelidikan perkara tahun 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak pada Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Jumat 21 Juli 2023 sekitar pukul 15 telah dilaksanakan penahanan terhadap tersangka A dan sudah diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Kota Pinang. Penahanan terhadap tersangka A merupakan tindak lanjut dari perkara penyelidikan tahun 2022 berupa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak pada Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Melanggar Pasal 2 Ayat 1, Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp310.711.800. Pemirsa seorang residivis pencurian yang pernah menjalani kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan kembali ditangkap polisi usai aksi pencurian dengan cara membobol rumah korban, terekam CCTV. HSP 30 tahun, warga Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu terpaksa kembali harus berurusan dengan berwajib Satreskin Pores Labuhan Batu pasalnya aksi pencurian dengan pemberatan dengan cara membobol jendela rumah terekam kamera pengawas milik korban. Menurut KBO Satreskin Pores Labuhan Batu, Ibtu Fajar Siddiq menyebutkan usia mendapat aduan warga pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan dengan dibantu rekaman CCTV, pelaku dapat diringkus kurang dari 24 jam di salah satu warnet di kota Rantau, Prapat. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian berupa satu unit kendaraan sepeda motor yang telah dijual pelaku kepada seorang di daerah kota Pinang dan satu unit handycam digasak oleh pelaku. Terima kasih telah menonton Sementara pelaku HSP menyesali harus mempertengjawabkan perbuatannya, dirinya mengaku lantaran mengetahui bahwa rumah tersebut lagi kosong. Mas perbuatannya, pelaku kembali terancam kurungan maksimal. Pemirsa untuk mengantisipasi dan mengusir hewan buas dari lahan dan pemukiman, warga rakit meriam untuk menghalau hewan buas dari dentuman keras yang ditimbulkan dari meriam buatan tersebut. Sudah dua pekan kawanan beruang madu berkeliaran di lahan perkebunan, bahkan telah menerkam seorang petani gula aren di desa Roburan, Dolok, Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandeling Natal. Warga di dua desa penyabungan di selatan ini, merakit meriam dari kaleng bekas dan bambu untuk mengusir beruang dari lahan perkebunan dan pemukiman. Dengan dentuman keras meriam rakitan, hewan buas kaget dan pergi kembali ke habitatnya. Meriam rakitan ini akan digunakan dari pagi hingga sore secara serentak saat petani mulai beraktifitas ke kebun. Meski diyakini dentuman deras dari meriam ini bisa menghalau hewan buas, namun para petani di dua desa ini tetap harus waspada dan menyalakan api di sekitar kebun. Karena beruang takut dengan kobaran api, sebelumnya seorang petani gula aren di desa Roburan, Dolok, diserang beruang yang mengibatkan kaki dan tangan mengalami luka gigitan dan cakaran beruang. Dia bising bang biar pergi dia ke tempat dia biasa. Oh gitu bang ya, jadi ada berapa meriam yang dibuat hari ini bang? Yang sudah siap bang, eh enam bang. Oh jadi dibunyikannya ini waktu siang apa sampai malam dia bang? Dari pagi bang sampai sore. Oh terus dibusikkan bang ya? Iya bang. Memang ampuh ini mengusir binatang buas bang ya? Biasanya bang ampuh. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi serangan susulan kawanan beruang tersebut, petani di dua desa ini akan membunyikan dentuman meriam rakitan secara serentak saat mereka berada di tengah kebun. Untuk menghalau, menakuti sadwa kita atau beruang, biar dia artinya lebih menjauh dari tempat usaha masyarakat. Pemirsa mantan ke Polda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra resmi berpisah dari Polda Sumatera Utara. Dalam acara perpisahan tersebut, Irjen Panca sempat dibopong oleh para pejabat Polda. Irjen Pol Panca Putra resmi meninggalkan Polda Sumatera Utara setelah melakukan serangkaian kegiatan acara upacara penyerahan tongkat kepemimpinan. Irjen Pol Panca Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara digantikan oleh Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Kegiatan perpisahan Irjen Pol Panca Putra penuh dengan rasa haru, di mana sebelum berpisah, panca bersama istrinya dikalungkan bunga sebagai tanda perpisahan dari Polda Sumatera Utara. Lalu ketika hendak keluar dari gerbang, panca dibopong secara beramai-ramai oleh para pejabat Polda Sumatera Utara. Husey dibopong, panca memberi penghormatan terhadap Kapolda Sumatera Utara yang baru dan langsung meninggalkan Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Husey mengatakan dirinya mendoakan Irjen Pol Panca Putra agar sukses di tempat yang baru. Agung menyebut dirinya akan meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Irjen Pol Panca Putra dalam membangun Polda Sumatera Utara ke arah yang lebih baik. Alam hormat dari saya, Kapolda Baru yang hari ini sudah menyelesaikan rangkaian serah terima dengan Bapak Panca dan alam juga berjalan dengan baik. Kita semua dari Polda Sumatera utara berdoakan kepada Bapak Panca, ini tempat yang baru sukses. Kita semua ingin bersama-sama dengan Bapak Panca dengan yang ada di sini, si Ratu Rahmi kerja bareng di Kepolisian ini bisa berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan saya yakin dengan apa yang sudah dicapai oleh Pak Panca akan saya lanjutkan. Dan yang lebih utama lagi, mari kita lebih memajukan sumut, lebih memajukan masyarakat di sumut ini semuanya untuk bisa merasakan bagaimana Kepolisian melayani, mengayomi, dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya. Sementara itu pemirsa Kapolda Sumatera Utara yang baru saja menjabat, Irjen Agung Setia Imam Effendi, menyatakan segera mengumpulkan para pejabat utama hingga jajaran Kapolres untuk membahas keamanan di Sumatera Utara. Seluruh pejabat akan dipanggil rapat untuk memberikan peta kerawanan keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Maraknya aksi kriminalitas begal dan geng motor di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, sudah membuat resah masyarakat. Aksi sadis para pelaku kriminal sudah tidak bisa ditoleri lagi, bahkan melukai dan membunuh korbannya agar bisa mengambil barang berharga milik korban. Masyarakat berharap kepolisian memberikan rasa aman terlebih di malam hari. Terkait dengan hal tersebut, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agung Setia Imam Effendi, saat ditemui usia kegiatan perpisahan dengan Irjen Polpan Caputra, mengatakan akan segera mengumpulkan para pejabat utama Polda Sumatera Utara hingga Kapolres jajaran untuk membahas keamanan di Sumatera Utara. Seluruh pejabat akan dipanggil dalam rapat untuk memberinya peta kerawanan keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Sebaiknya diikuti besok, karena besok saya akan harus mengarahkan kepada seluruh staf saya, seluruh para PJU dan kasarker di jajaran Polda Sumatera Utara. dan memberikan peta, memberikan arah apa dan bagaimana menerolah keamanan yang tertibat di wilayah seperti ini. Dan saya yakin, perkan-kan dan masyarakat saat ini mendampakan bagaimana polisi bisa menciptakan area publik ini aman, area publik ini nyaman, dan bisa menggerakkan semua orang untuk dengan aman itu bisa melakukan apa saja untuk memajukan Sumatera Utara ini. Pemirsa informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa untuk menyelaraskan program penanggulangan kanker di Sumatera Utara. Yayasan Kanker Indonesia YAKI Sumatera Utara bersama YAKI Kabupaten Kota menggelar rapat koordinasi dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kanker melalui penyediaan layanan promotif, preventif, dan suportif. Hal tersebut disampaikan Ketua YAKI Sumatera Utara, Nawal Lubis, saat membuka rakor YAKI Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan Kemarin. Nawal Lubis menjelaskan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup sehat dan terbebas dari kanker, YAKI Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya dengan menyiapkan kontak senter atau pusat kontak melalui nomor telepon 0821-6191-1872 yang siap dihubungi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputar kanker. Juga tersedia ambulans keliling penyeluhan kanker dan rumah singgah yang diperuntukkan bagi pasien kanker yang menjalani pengobatan yang berasal dari Kabupaten Kota Sesumatera Utara. Dengan demikian, melalui rakor ini perlu keseragaman. Apa yang ada di YAKI Sumatera Utara bisa diteruskan YAKI Kabupaten Kota. Pada kesempatan tersebut, Nawal juga menyerahkan penghargaan kepada YAKI Kabupaten Batubara, Kota Gunung Sitoli, YAKI Kota Pematang Siantar. Penghargaan ini diberikan atas informasi dan kegiatan sosialisasi kanker melalui website. Diharapkan ini memotivasi YAKI Kabupaten Kota agar menjadi lebih baik lagi dalam sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan kanker di Sumatera Utara. Dapat koordinasi ini kami ingin menyampaikan visi dan misi YAKI Sumatera Utara agar dilanjutkan juga oleh Kabupaten Kota. Sehingga apa yang memang benar-benar kita inginkan, Kabupaten Kota ini ikut bergerak juga, menjemput bola. Sehingga yang kami inginkan dari Sumatera Utara bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Kota. Karena kita kan tahu sendiri, Kabupaten Kota ini kan kita sangat jauh-jauh. Beberapa jam, ada yang 10 jam. Jadi kami berharap masalah sosialisasi, edukasi tentang kanker itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan mendukung program penanggulangan kanker melalui penyediaan layanan promotif, preventif, dan suportif. Karena jika sudah ada promosi, diharapkan berkurangnya kasus kanker di Sumatera Utara. Kita tentu berharap semua program-program ini terhubung. Terhusus tadi yang saya sampaikan tadi mengenai promotif preventifnya. Karena kalau dia sudah promosi dan pencegahan, itu mudah-mudahan itu berkurang kasusnya. Dan kemudian yang kita harapkan lagi yang harus dilakukan juga segera bisa dituntaskan sesuai dengan target-target yang ada adalah deteksi dini. Jadi kanker ini, semuanya dijelaskan oleh Ibu Ketua YKI Ibu Nawal Edy Ramayadu tadi, bahwa kalau kanker ini ditemukan di stadium awal atau di awal-awal dia kena. Nah ini selain biayanya murah, itu bisa tuntas. Artinya dia bisa terselamatkan orangnya. Tapi kalau dia datang terlambat di stadium 4, sudah mahal dan kemungkinan selamatnya pun kecil. Jelaskan mujahid dengan adanya promotif, preventif, dan suportif. Kasus kanker bisa ditemukan sejak dini. Selain biaya murah, orangnya pun bisa terselamatkan. Buka Fesiar 2023, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan, kunci keberhasilan mendukung ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital, khusus di wilayah Sumatera, telah dicapai dengan sejumlah langkah melalui akselerasi digitalisasi rantai pasok halal. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung pada pembukaan Fesiar 2023 di Istana Maimun Medan tadi malam. Disampaikan digitalisasi dan rantai pasok halal untuk kemanfaatan Fesiar Sumatera Utara, maksud kami Fesiar Sumatera, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, khusus di wilayah Sumatera, telah dicapai melalui sejumlah langkah, utamanya melalui akselerasi digitalisasi rantai pasok halal, turut menjadi elemen penting dalam pengembangan Fesiar. Untuk itu terdapat penguatan berbagai upaya akselerasi digitalisasi di bidang Fesiar, yaitu digitalisasi sertifikasi halal dan digitalisasi keuangan sosial, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, ziswaf, berbagai inisiatif digitalisasi kemudian dilakukan keuangan syariah melalui dukungan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera yang inklusif. Lebih lanjut, Juda Agung menyampaikan terdapat tiga celah pengembangan Fesiar yang perlu diisi. Pertama, masih ada pangsa eksyar yang perlu dikembangkan, misalnya industri wisata muslim. Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan pada 10% di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas. Dan ketiga, aspek literasi yang menunjukkan Indes Literasi Ekonomi Syariah Indonesia masih pada posisi 23,3%, masih jauh dari targetnya 50% untuk tahun ini. Lalu tiga pilar. Pilar pertama, penguatan ekosistem produk halal, di mana di dalam pilar ini berbagai upaya untuk penguatan ekosistem rantai nilai halal dari hulu ke hilir akan teruskan dilakukan dengan didukung pemanfaatan digitalisasi di dalamnya. Sebagai contoh, untuk mendukung penguatan ekosistem halal, Bank Indonesia bekerjasama dengan perguruan tinggi membentuk sejumlah halal center. Halal center ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat dan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal melalui penyediaan lembaga pemeriksa halal di universitas tersebut dan perdampingan terhadap UMKM dalam mempercepat perolehan sertifikasi halal safety plan. Dukungan Bank Indonesia dalam digitalisasi utamanya juga dilakukan melalui sistem pembayaran yakni melalui penerapan kiris, bifes, dan kartu kredit Indonesia atau KKI. Pada pelaksanaan VCR, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah program penguatan halal value chain dalam rangka mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia. Pemirsa perayaan hari ulang tahun ke-15 Kabupaten Labuhan Batu Utara dimerihakan dengan festival seni etnis budaya tradisional dan beragam kegiatan sosial di lapangan alun-alun kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hud Kabupaten Labuhan Batu Utara jatuh pada 21 Juli 2023 kemarin. Bupati Labuhan Batu Utara bersama unsur Forkopimda memotong tumpeng dan membagikannya kepada tokoh pemekaran Kabupaten dan memberikan sejumlah cendera mata sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan dan tokoh pemekaran. Selain itu memberikan bantuan sosial dan penghargaan kepada warga tidak mampu. Bupati Labuhan Batu Utara Henry Yanto Sitorus mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi, pihak swasta, organisasi, dan jurnalis yang berperan serta mendukung Pemkap menjalankan program pembangunan untuk memajukan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemkap Labuhan Batu Utara juga menggelar hiburan rakyat menampilkan ragam festival pagelaran 11 seni budaya dari 13 etnis yang ada di Labuhan Batu Utara dimulai 16 hingga 20 Juli 2023 lalu. Kegiatan ini untuk melestarikan budaya Nusantara kepada generasi muda. Bupati Labuhan Batu Utara Henry Yanto Sitorus menjelaskan dalam rangka menjambut harilan tahun Kabupaten Labuhan Batu Utara Pemkap Labura juga melaksanakan sejumlah kegiatan seperti doa bersama untuk keselamatan, lomba jalan dan sepeda santai, lomba kuliner masakan khas, serta ziarah kemakam pahlawan toko pemekaran Kabupaten dan melaksanakan kegiatan sosial berupa sunat masal dan donor darah. Alhamdulillah, etnis yang ada di Labuhan Batu Utara 13 etnis kita melaksanakan kegiatan itu selama seminggu setiap tahun etnis itu menampil di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kegiatan sosialnya, kami melakukan surat masal, donor darah dan berbagai kegiatan lainnya yang menyangkut untuk memperolehkan di hari pulang tahun Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang ke-15. Di tahun 2023 ini, kami mulai berbenah, mulai bangkit dari pandemi COVID-19 dan melakukan pembangunan. Doakan kami, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, bisa tetap membangun Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan maksimal sesuai dengan kekuatan dan membuat APBD Kabupaten Labuhan Batu Utara serta doakan kami juga tetap bisa mengayomi, melayani, menyauti apa kemahuan masyarakat, baik itu melalui APBD, baik itu melalui kegiatan sosial lain-lain. Pada malam penutupan hut Kebupaten Labura, Pemkap Labuhan Batu Utara memberikan hiburan untuk masyarakat di lapangan alun-alun Aikanopan dengan menatangkan sejumlah artis dari ibu kota. Pemirsa dalam memperingati Tahun Baru Islam, masyarakat desa Parlabian mengadakan tradisi gunungan yang dibentuk dari berbagai macam sayuran dan dimeriahkan dengan pawai sepeda hias. Beginilah suasana gunungan yang ada diadakan PHB Idusunnakula, Desa Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terlihat kaum ibu dan anak-anak dengan antusias berdesakan untuk mendapatkan ragam sayuran yang ada di gunungan. Hal ini merupakan tradisi tahunan yang digelar masyarakat desa untuk memeriakan Satu Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya acara gunungan tersebut terlebih dahulu di arah keliling desa dengan bernuansakan islami. Wakil Ketua PHBI Muhammad menyampaikan, acara gunungan ini merupakan kegiatan menyambut Satu Muharram sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah SWT sekaligus menestarikan budaya leluhur kepada generasi muda. Sekretaris Desa Parlabian Puput Putri Utami berharap dengan digelarnya acara gunungan ini, berharap masyarakat dan pemerintah desa terhindar dari marah bahaya dan diberi rezeki, serta sukses dalam melaksanakan aktivitasnya. Perlabian, setiap tahunnya kami mengadakan kegiatan Satu Muharram untuk menyambut Satu Muharram di desa kampung petangnya. Ada sepeda hias, bener kan Pak Panitia ada sepeda hias untuk tingkat STK, SD, lalu ada gunungan, gunungan sayuran yang dibuat seperti gunung yang direbutkan oleh ibu-ibu. Masyarakat Desa Kampung Perlabian. Utilitas setiap tahun yang diselenggarakan oleh PHBI bekerjasama dengan masyarakat Desa Kampung Perlabian. Usia melaksanakan acara gunungan juga dimeriahkan dengan pawai keliling desa dan perlombaan sepeda hias yang diikuti oleh anak-anak dan warga desa. Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!